Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Masih dalam pembahasan mengenai akuntansi dan perpajakan aset tetap. Dan saat ini kita masuk ke part yang kedua atau video bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini, untuk poin pembahasan nomor 4 dan 5, yaitu ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah penyusutan aset tetap secara komersial, dan yang kedua adalah penyusutan aset tetap menurut perpajakan. Kita masuk ke bagian yang keempat, atau bagian pertama pada video ini, yaitu penyusutan aset tetap secara komersial. Untuk penyusutan aset tetap sendiri, pada PSAK nomor 16, diatur bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari satu aset selama umur manfaatnya. Jadi penyusutan pada dasarnya itu adalah dialokasikan secara sistematis selama umur manfaat. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut. Yang pertama diharapkan digunakan lebih dari satu produk tansi, yang kedua miliki satu masa manfaat yang terbatas, dan yang ketiga ditahan oleh satu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Lalu aset yang bisa disusutkan menurut ketentuan perpajakan, ada tiga syarat. Yang pertama, harta tersebut disusutkan adalah harta berwujud, jadi harus merupakan harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau biasa kita sebut dengan istilah 3M penghasilan. Ini untuk yang poin pertama, kenapa harta berwujud yang bisa disusutkan? Karena untuk harta tidak berwujud itu tidak melalui penyusutan, tetapi melalui amortisasi. Lalu ada pula aset yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut aturan perpajakan tidak bisa disusutkan. Ada dua. Yang pertama di sini adalah aset tetap perusahaan berupa pendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada pada daerah terpencil. Dan yang kedua adalah aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempat di pegawai, yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Pada dasarnya, dua poin ini atau dua macam aset ini adalah natura. Maka dari itu dia tidak boleh disusutkan menurut aturan perpajakan. Tetapi kita harus menyesuaikan juga pada undang-undang HPP. Karena pada undang-undang HPP sendiri, natura itu sudah boleh dibebankan oleh perusahaan. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang undang-undang HPP, silahkan cek di pocok kanan atas video ini. Lalu metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Di sini kita harus menggunakan dasar untuk penyusutan sesuai atau komersial. Yang pertama kita bisa menggunakan dasar waktu. Untuk penyusutan sesuai dengan dasar waktu, ada dua macam metode. Di sini yang pertama adalah metode garis lurus yang biasa kita pakai. Ini adalah satu metode yang paling sering dipakai. Di mana biaya penyusutan itu sama dengan sebesar tarif dikalikan dengan dasar penghitungan penyusutan. Sementara ada metode yang kedua, yaitu adalah dengan metode pembebanan umum. Pembebanan umum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah angka tahun. Di sini biaya penyusutannya adalah sebesar tarif dikali dengan dasar, di mana dasar penghitungan penyusutannya adalah sebesar harga perolehan atau nilai residu. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Di sini untuk metode saldo menurun sendiri, hampir sama dengan metode jumlah angka tahun, hanya saja dasar penghitungan penyusutannya adalah harga sisa buku pada awal periode. Jadi harga sisa buku pada awal periode ini akan menjadi dasar penyusutan untuk tahun selanjutnya dan seterusnya berulang sampai ketika aset tersebut habis masa manfaatnya. Yang kedua adalah sesuai dengan dasar penggunaan. Di sini metode penyusutan yang bisa digunakan ada dua. Yang pertama adalah sesuai dengan jam kerja mesin atau service hour, maka di sini tarif penyusutannya dihitung per jam. Untuk rumusnya sendiri adalah harga perolehan, dikurangi dengan nilai residu jika ada, dibagi dengan estimated service life dari aset tersebut. Lalu yang kedua di sini bisa menggunakan metode produktif output. Untuk metode produktif output tersendiri, tarif penyusutan itu dihitung dengan produksi sebenarnya per kapasitas produksi, di mana biaya penyusutan itu adalah tarif, tarif penyusutan ini dikalikan dengan dasar penyusutan, dan dasar penyusutannya sendiri adalah harga perolehan, dikurangi dengan nilai residu jika ada. Dan yang ketiga di sini kita bisa menggunakan dasar kriteria lain, bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Baik, lanjutnya untuk saat penyusutan aset tetap sesuai ketentuan komersial, di sini pada paragraf 58 PSAK nomor 16, diatur bahwa penyusutan aset dimulai saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen. Kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu penyusutan aset tetap menurut perpajakan. Penyusutan aset tetap sendiri diatur pada pasal 11 undang-undang PPH, di sini untuk penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan perbaikan, atau perubahan harta berwujud, terkecuali tanah, karena tanah itu merupakan aset yang tidak bisa disusutkan. Nah, atas aset-aset tersebut yang memiliki dan digunakan untuk 3M penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar. Masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Jadi penyusutannya dilakukan pada bagian yang sama besar, teman-teman. Untuk metode penyusutannya sendiri, menurut aturan perpajakan, di sini dibagi menurut apakah aset tersebut bangunan atau bukan bangunan. Jika aset tersebut adalah bangunan, dia harus menggunakan metode penyusutan garis lurus. Tidak boleh menggunakan metode saldo menurun ganda, atau metode lainnya. Harus metode garis lurus, teman-teman. Untuk bangunan permanen, ditetapkan masa manfaat adalah 20 tahun dengan tarif penyusutan 5% per tahunnya. Sementara untuk bangunan tidak permanen, masa manfaat adalah 10 tahun dan tarif penyusutan adalah 10% per tahunnya. Sementara itu, selain bangunan, kita boleh menggunakan salah satu dari dua metode ini. Yang pertama adalah garis lurus, yang kedua adalah saldo menurun, atau double declining. Tetapi di sini untuk metode penyusutannya sendiri, itu harus taat asas dan tidak boleh berubah-ubah, kecuali dengan izin dan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Di sini dicatat bahwa nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus, jadi tidak boleh ada yang namanya nilai residu. Pada aturan perpajakan, teman-teman. Jadi, untuk penyusutan tujuan perpajakan, penyusutan perpajakan itu tidak boleh atau tidak mengenal ada namanya nilai residu. Jadi pada akhir masa manfaat, tentunya akhir masa manfaat fiskal, satu aset tetap itu harus memiliki nilai 0. Tidak boleh ada residual value-nya. Sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil atau small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Untuk aturan perpajakan sendiri, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 3M penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Di sini maksudnya adalah mulai memberikan penghasilan kepada pemilik harta tersebut. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktifa berdasarkan ketentuan pada pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta tersebut adalah nilai setelah dilakukan revaluasi aktifa tersebut. Untuk revaluasi akan kita bahas pada video tersendiri. Tarif penyusutan sesuai dengan Pemkas 96 tahun 2009 adalah sebagai berikut. Jadi sudah ditetapkan. Untuk aturan perpajakan sendiri, aset-aset itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok, tergantung apakah dia bukan bangunan atau bangunan. Untuk bukan bangunan, aset-aset tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang mana masa manfaatnya itu ditentukan 4, 8, 16, atau 20 tahun. Jadi kalau misalnya ada aset yang masa manfaatnya 5 tahun, tapi dia masuk ke kelompok 1, maka untuk penyusutannya itu harus selama 4 tahun secara fiskal. Contohnya seperti itu. Sementara untuk kelompok harta bangunan, dibagi menjadi dua, permanen dan tidak permanen. Masa manfaatnya adalah 20 tahun untuk bangunan permanen, dan tidak permanen ditetapkan masa manfaatnya 10 tahun. Untuk tarif penyusutan, di sini untuk kelompok 1, ketika dia menggunakan metode garis lurus, maka tarif adalah 25%, dan saldo menurun, maka tarifnya adalah 2 kali dipaknya, yaitu 50%. Sementara untuk kelompok 2, 12,5% untuk garis lurus, dan 25% untuk saldo menurun. Kelompok 3, garis lurus, 6,25%, dan untuk saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, garis lurus, 5%, dan saldo menurun 10%. Sementara untuk bangunan permanen, tarif penyusutan 5%, dan tidak permanen, tarif penyusutan 10%, dan hanya boleh menggunakan garis lurus, tidak boleh menggunakan metode saldo menurun. bagaimana jika satu aset tetap tidak tercantum pada Pemkas 96 tahun 2009, maka yang harus dilakukan oleh WP adalah memasukkan aset tersebut pada kelompok 3, atau WP boleh mengajukan permohonan penetapan atas aset tersebut untuk dimasukkan ke kelompok berapa? 1, 2, 3, atau 4. Masih di pasal 11, pada ayat 3 dan 4, kita akan berbicara mengenai saat mulai penyusutan. Diaturan perpajakan sendiri saat mulai penyusutan, sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, yaitu adalah pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Contoh di sini, pengeluaran pembangunan gedung adalah sebesar 100 juta rupiah. Pembangunan dimulai bulan Oktober 2015, dan selesai dikerjakan atau dibangun pada bulan Maret 2016, maka penyusutan dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2016, karena di 2016 ini kita lihat gedung tersebut baru selesai dikerjakan, atau baru selesai dibangun, teman-teman. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan untuk melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan, yaitu pada bulan harta tersebut digunakan untuk 3M penghasilan. Di sini, contoh lagi PT Surya Sejahtera bergerak dalam bidang perkebunan. Pada tahun 2015 membeli traktor. Traktor tersebut mulai digunakan tahun 2016, maka dengan persetujuan DJP, penyusutan boleh dilakukan mulai tahun 2016. Karena di sini tahun 2016 traktor tersebut baru mulai digunakan. Tentunya harus digunakan untuk kegiatan 3M penghasilan. Kita masuk ke ilustrasi atau contoh. Di sini ada sebuah mesin, kelompok satu, maka di sini penyusutannya adalah sebesar atau selama 4 tahun. Dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2012. Harga perolehan 100 juta, masa manfaat 4 tahun, sesuai dengan aturan fiskal atau aturan perpajakan. Tarif penyusutan 50%. Maka di sini harga perolehannya 100 ribu pada 2012, karena dibeli pada bulan Juli, maka penyusutannya adalah sebesar setengah tahun. Juli sampai Desember. Setengah tahun dikalikan 50%. Maka di sini penyusutannya adalah sebesar 25 juta rupiah. Nilai sisa buku adalah 75 juta. Lalu di sini untuk 2013, tarifnya adalah 50% karena dia akan disusutkan selama 1 tahun penuh. Karena di sini dia menggunakan saldo menurun ganda, maka DPP-nya adalah sebesar 75 juta. 75 juta ini akan kita kalikan dengan 50%. Maka dia untuk penyusutannya adalah sebesar 37.500.000 rupiah. Dan nilai sisa buku 37.500.000 rupiah. Begitupun 2014 dan 2015. Tarif 50% dikalikan dengan nilai sisa buku pada tahun sebelumnya, yang menjadi dasar penghitungan penyusutan. Dan pada 2016 sisanya akan disusutkan semuanya. Jadi akan disusutkan sekaligus. Di akhir masa manfaat, nilai sisa bukunya akan 0 sesuai dengan aturan perpajakan. Lalu di sini ada rangkuman terkait ketentuan fiskal untuk penyusutan. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa untuk aturan perpajakan terkait dengan penyusutan, itu tidak mengenal namanya nilai residu atau nilai sisa. Jadi tidak boleh ada nilai sisa di akhir tahun nanti untuk aturan perpajakan sendiri. Yang kedua, penyusutan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat. Seperti contoh tadi, karena di akhir tahun, walaupun tadi kita lihat di akhir tahun itu adalah setengah, lalu tarifnya adalah 50%, tetapi pada akhirnya aset tersebut harus bernilai 0 pada akhir masa manfaat. Maka dia harus disusutkan semuanya sekaligus. Yang ketiga, perubahan metode penyusutan fiskal hanya boleh dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari dirjen pajak. Ini sesuai dengan taat asas yang kita kenal di undang-undang KUP. Yang keempat, untuk penggantian asuransi, ini akan dibandingkan dengan nilai buku fiskal. Yang kelima, untuk penyusutan small tools atau alat-alat kecil tadi, dapat disusutkan dalam satu kelompok dengan beban penyusutan sebesar nilai penggantian. Ini penjelasannya bisa teman-teman baca di pasal 11, ayat 1 dan ayat 2 undang-undang PPH. Yang keenam, penghentian atau penurunan produksi, tidak menunda atau menangguhkan penyusutan. Ini diatur di SE nomor 2 tahun 1992. Yang ketujuh, handphone untuk pegawai disini dasar penyusutannya adalah 50% harga perolehan dan masuk ke kelompok 1. Karena untuk handphone pegawai itu hanya boleh dibebankan sebesar 50%, tidak boleh dibebankan semuanya. 50% sisanya menjadi non-deductible expense. Di sini diatur pada cap 220 tahun 2002. Yang kedelapan, begitu pun untuk sedan atau kendaraan yang dipakai oleh pegawai tertentu. Dasar penyusutannya juga 50%, karena di sini sedan yang dipakai pegawai tertentu itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka dasar penyusutannya 50% dari harga perolehan masuk ke kelompok 2. Masih di cap 220. Dan yang terakhir, kendaraan antarjemput pegawai. Dengan catatan, digunakan untuk antarjemput semua pegawai. Ini boleh disusutkan penuh, teman-teman. Jadi tidak perlu 50%. Semuanya boleh disusutkan. Dan masuk ke kelompok 2. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.